Komisi Pemilihan Umum telah usai menggelar pengundian nomor urut Capres-Cawopres selasa malam. Berbagai momen menarik terjadi di acara pengundian nomor urut Capres dan Cawopres. Salah satunya momen Gibran dan Kaesang bersalaman dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tahapan pemilu 2024 telah sampai di tahap pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berlangsung di gedung KPU Jakarta selasa malam. Dalam kontestasi pemilu kali ini, ketiga pasangan calon sama-sama sepakat bahwa pemilu harus berjalan dengan mengedepankan kejujuran. Dari proses undian, pasangan Anies Muhemmin mendapatkan nomor urut satu. Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendapat nomor urut dua. Serta pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut tiga. Pengambilan nomor urut ini pun dihadiri Ketua Umum dan Perwakilan Partai Pengusung. Para pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 menyambut antusias penetapan nomor urut tersebut. KPU kemudian menetapkan nomor urut pasangan Capres setelah pengundian. Dengan demikian maka berakhirlah rapat pleno KPU secara terbuka dengan agenda pengundian dan penetapan nomor urut. Pasangan calon presiden dan wakil presiden. Usai mendapat nomor urut pasangan Ganjar dan Mahfud MD memberi tanggapan dan berharap pesta demokrasi akan berlangsung dengan jujur dan adil. Kami mendengarkan apa yang ada di masyarakat. Kami melihat apa kejadian-kejadian yang ada. Maka kemudian kami sampaikan dalam format bidatur resmi saya. Kemudian publik semua bisa aware sehingga semua penduli bahwa kita pasti akan melakukan jujur. Saya yakin KPU akan mampu melakukan itu. Saya yakin aparatur juga melakukan itu. Sehingga ketika semuanya bisa berada pada tugas dan fungsi pokok yang adil, yang bisa mengerikan baik, yang mesti netral juga netral, akan prestasinya akan menarik. Tapi kalau tidak, makanya akan jadi sebuah catatan, maka tak hitam akan lebih mengeras. Saat tiba di gedung KPU, momen pertemuan dua putra presiden Joko Widodo, Gibran Raka Bumingraka dan Kaisang Pengarap. Tertangkap kamera saat bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ini merupakan pertemuan kedua antara Mega dengan Gibran, pasca Gibran tak lagi jadi anggota PDIP, usai Maju Pilpres 2024. Sementara Ketum PSI, Kaisang Pengarap, yang juga anak bungsu Presiden Jokowi, juga menghampiri Megawati dan bersalaman hingga sungkem. Tim Liputan Ainews melaporkan.